Halo semua, selamat datang kembali ke channel youtube saya Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat konten unboxing lagi ya Dan saat ini, untuk paket yang akan saya unboxing ukurannya cukup besar Yang mana isi dalam paket ini adalah smartphone Samsung ya Yang lagi-lagi bukan smartphone keluaran terbaru Namun, ini adalah rilisan versi barunya Yang mana isi dari kotak ini adalah Samsung Galaxy A34 Yang harusnya sudah rilis beberapa bulan yang lalu Namun kembali dirilis oleh Samsung dengan versi yang terbaru Yang mana di paket pembelian ini, Samsung menyebutnya dengan gaming package ya Jadi, teman-teman yang membeli Samsung Galaxy A34 di versi ini Akan mendapatkan beberapa aksesoris, termasuk aksesoris game dan adapter serta casing ya Kalau saya tidak kesalah, di dalam satu paket penjualan Nah, yang mana keuntungannya adalah paket smartphone ini dijual dengan harga yang sama dengan versi yang regulernya yang sudah dikeluarkan oleh Samsung di periode sebelumnya Jadi, menurut saya Untuk paket atau pembelian paket gaming package-nya ini cukup worth it karena tidak mengalami kenaikan harga ya Walaupun sebenarnya, kalau kita coba cari-cari di marketplace Ini di luar dari toko official Samsung-nya Ada yang menjual Samsung Galaxy A34 ini di bawah harga standar official store-nya ya Namun di official store-nya harganya masih sama Dan di premium package ini Kita mendapatkan benefit kurang lebih 1 juta rupiah Jadi, harusnya Dari harga standar yaitu 5.400.000 Harusnya paket yang disebut Samsung dengan gaming package ini dijual dengan harga 6,4 juta Namun, di penjualan kemarin Samsung membuat harganya hanya di 5,4 juta Yang mana harga tersebut sama dengan paket regularnya Oke, teman-teman Langsung saja kita unboxing paketnya Oke, kita buka dulu ya Kotaknya cukup besar ya Ini saya beli dari Tokopedia ya Untuk teman-teman yang berminat juga bisa Coba cek di Samsung.co atau di marketplace Tokopedia Karena kemarin saya sudah sempat tanya di offline store Samsung-nya Mereka tidak menjual paket gaming ini teman-teman Bahkan mas-mas atau mbak-mbaknya agak sedikit bingung ketika saya tanyakan tentang paket yang ini teman-teman Mungkin informasinya belum sampai ya Atau bagaimana saya juga kurang tahu Akhirnya setelah saya tanya dan mereka sedikit kebingungan Saya langsung beli saja di Tokopedia Oh iya ada beberapa yang menyarankan untuk beli secara online sih Karena mereka menginformasikan bahwa paket ini tidak dijual secara offline teman-teman Oke kita buka lagi disini ada kotak lagi Terus agak sedikit bergoyang ya Siap Oke ini dia isi paketnya teman-teman Saya keluarkan dulu ya Oke ini dia Samsung Galaxy A34 5G Gaming Packet Oke kita buka dulu teman-teman Oh iya disini juga Samsung Mengeluarkan yang gaming package ini dengan varian warna baru ya Yaitu warna lime Nah warna lime ini cukup fresh ya pada Seri-seri A karena masih Bisa ditemukan di Seri A54 saja ya kalau saya tidak salah Nah sekarang bisa kita temukan Di seri A34 nya Oke Ini dia Samsung Oh sorry Agak sedikit bergoyang Sebentar saya cutter lagi ya Oke ini dia Kotak dari gaming package Dari Galaxy A34 5G Bisa teman-teman lihat Untuk kenampakan kotaknya Seperti ini Disini ada gambar smartphone Dan tulisan Galaxy A34 5G Kemudian disini ada logo MPL Kemudian PL President Dan tulisan Official Smartphone Partner Oke untuk sisi-sisinya Seperti ini Oke Disini ada tulisan Awesome Performance for A Game Langsung kita Buka saja Plastik wrappingnya ya Bagaimana ini Bagaimana caranya Oh Makanya dari sini Ternyata teman-teman Oke Oke ini dia Isi dari Galaxy A34 5G Gaming Package Oke disini ada Oke disini ada Oke sebentar kita lihat dulu Bisa teman-teman lihat Sorry untuk Jangan kawan kamera saya Agak sedikit terbatas ya Disini ada tulisan List isi dari kotaknya Ada Smartphone Samsung Galaxy A34 5G Dengan warna awesome Lime Kemudian disini ada Gaming Joystick Ada MLBB Skin Voucher Voucher Kemudian ada Travel Adapter 25W Dan ada juga Clearcase Yang dilengkapi dengan Sticker Nah kita coba cek satu-satu Disini ada Voucher nya Kemudian disini ada Joystick nya Oke Joystick nya merek Apa nih Apiga Oke Disini ada Joystick nya Kemudian Ini Joystick nya bisa Teman-teman lihat Ini Joystick nya Merek Apega Ini nanti Bisa menjadi docking Untuk smartphone nya ya Nanti kita akan coba Oke Kemudian disini ada Adapter Travel 25W Jadi lumayan ya Padahal di paket Regular nya Di harga 5,4 Belum dapat Adapter nya ini Jadi Cukup worth it Untuk membeli paket Gaming nya ini Teman-teman Oke ini ada Smartphone nya Kemudian Ini ada Clearcase Dari Samsung Dan ada Sticker nya Lumayan ya Ini apa nih Oh ini Manualbook Dari Joystick nya tadi Disini ada Kabel micro USB Micro USB Untuk mengecas Joystick nya tadi Ini masih menggunakan Micro USB ya Oke Untuk isinya Seperti ini Saya akan Taruh di luar saja Biar Kehatan lebih jelas Oke Ini dia Isi dari Paket pembelian Samsung Galaxy A34 5G Yang gaming Package nya Teman-teman Bisa teman-teman Lihat disini ada Smartphone A34 5G Yang Warna lime Kemudian ada Clearcase Ada Joystick Adapter 25W Dan Kabel micro USB Untuk Pengisian daya Dari joystick nya ini Oke Kita Unboxing ya Si Samsung Galaxy A34 ini Kebetulan Saya juga belum pernah Punya Dan belum pernah Beli Sekalian Kita akan Review nanti Bagaimana Smartphone nya ini Nah Sebagai Sedikit Informasi Samsung Galaxy A34 ini Menggunakan Menggunakan Chipset Dari Mediatek Dimensity 1080 Dengan Fabrikasi 6 Nanometer Yang Mana Untuk Performanya Mendapatkan Respon Positif Dari Para Penggunanya Karena Performanya Cukup Ciamik Di Kelas Harganya Teman Teman Dan Menurut Saya Tidak Heran Hal Ini Menjadi Mungkin Saja Alasan Dari Samsung Mengeluarkan Gaming Package Walaupun Sebenarnya Ada Seri Yang Di Atasnya Yaitu A54 Namun Namun Latar Belakang Atau Review Positif Dari Performa Dari Chipset Mediatek Dimensity 1080 Ini Pada Samsung Galaxy A34 5G Ini Membuat Samsung Akhirnya Mengeluarkan Warna Baru Yang Disertai Dengan Gimik Gaming Ini Menurut Saya Teman Teman Oke Kita Langsung Unboxing Saja Smartphone Teman Teman Oke Ini Isi Dari Smartphone Kotak Smartphone Oh Sorry Oke Disini Ada Pin Ejector Kemudian Di Dalam Sini Ada Kabel USB Type C Kabel USB Type C Kemudian Panduan Penggunaan Serta Harusnya Sini Ada Kartu Garansi Oke Ini Dia Smartphone Teman Teman Yang Berwarna Live Kita Buka Dulu Ya Jadi Teman Teman Sambil Kita Nyalakan Saya Akan Mencoba Memberi Informasi Sedikit Dari Spesifikasi Samsung Galaxy A34 Ini Untuk Display Sendiri Menggunakan Super AMOLED Dengan Reverse Rate 120 Hertz Yang Mana Kecerahannya Mencapai 1000 Nits Teman Teman Untuk Ukurannya Sendiri Dia Menggunakan Layar Sebesar Atau Seluas 6,6 Inci Untuk Resolusinya Di 1080 x 2340 Pixel Kemudian Sudah Juga Dilindungi Oleh Corning Gorilla Glass 5 Untuk Framenya Masih Berframe Plastik Untuk Back cover Nya Juga Masih Plastik Ya Teman Teman Untuk Android Nya Sendiri Dia Berbasis Android 13 Kemudian Untuk Chipset Menggunakan Chipset MediaTek Dimensity 1080 Teman Teman Nah Kemudian Untuk Kameranya Untuk Kamera Selfie Menggunakan Kamera 13 Megapixel Dengan Resolusi Videonya Maksimal Di 4K 30 FPS Teman Teman Nah Kemudian Untuk Kamera Belakangnya Menggunakan 3 buah Setup Kamera Yang mana Untuk Masing-masing Resolusinya Itu 48 Megapixel Di Kamera Utamanya Atau Kamera Tensa Wide Kemudian 8 Megapixel Untuk Kamera Ultra Wide Dan 5 Megapixel Untuk Kamera Macro Untuk Kamera Wide Sudah Dilengkapi Dengan IOS Juga Jadi Punya Kualitas Gambar Yang Harusnya Sudah Cukup Stabil Teman Teman Kemudian Untuk Fitur Fitur Lainnya Si Samsung Galaxy A34 Ini Sudah Disertifikasi Dengan Sertifikasi IP67 Yang berarti Sudah Tahan Debu Dan Tahan Air Kemudian Sudah Punya Fingerprint In Display Dan Sudah Dilengkapi Dengan NFC Juga Harusnya Kita Coba Cek Dulu Ya Sudah Dilengkapi Dengan NFC Kemudian Untuk Speakernya Sudah Menggunakan Dual Stereo Speaker Teman Teman Oke Kurang lebih Seperti ini Untuk Tampilannya Sama Dengan Samsung Galaxy A34 Biasa Kita Coba Cek Dulu Untuk SIM Tray Seperti Siapa Tahu Diantara Teman Teman Ada Yang Sama Seperti Saya Belum Pernah Memegang Langsung Si Samsung Galaxy A34 Ini Kita Sama Sama Lihat SIM Tray Seperti Apa Oke Ini SIM Tray Dia Sudah Menggunakan SIM Tray Yang Bisa Menggunakan Dua Kartu SIM Atau Satu Kartu SIM Dan Satu Tambahan Micro SD Ya Teman Teman Untuk RAM Dari Samsung Galaxy A34 Ini Sendiri Dia Ada Satu Pilihan Yaitu 8 Gigabyte Saja Namun Untuk Penyimpanannya Ada yang 128 Dan 256 Kalau Saya Tidak Salah Namun Untuk Yang Gaming Package Ini Hanya Tersedia Yang Penyimpanan 256 Saja Di Warna Lime Ini Teman Teman Oke Teman Teman Unboxing Saya Rasa Cukup Sampai Disini Saja Saya Akan Coba Setting Setting Dulu Dan Nanti Akan Saya Coba Buatkan Review Karena Saya Belum Pake Handphone Ini Juga Teman Teman Oke Terima Kasih Telah Menonton Video Unboxing Saya Kali Ini Walaupun Untuk Galaxy A34 Saya Ketinggalan Untuk Unboxing Namun Disini Saya Unboxing Yang Gaming Packagenya Mungkin Teman Teman Ada Yang Penasaran Juga Untuk Isi Yang Dapat Kurang Lebih Seperti Ini Oke Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Terima Kasih